Halo rekan-rekan yang sering berkunjung di Rev Channel Beberapa hari ini saya tidak sempat menyapa rekan-rekan Karena memang saya lagi berjalanan di luar kota ya Tempoh hari di Surapaya sekarang posisi di Jombang Dan ini hari akan balik ke Malang lagi Nah, saya tidak membahas tentang perjalanan saya luar kota Cuman beberapa hari yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu Beberapa rekan-rekan ada yang bilang bahwa rekan-rekan tidak bisa melakukan KYC di BCL Nah, kali ini coba kita bahas ada informasi apa Karena informasinya sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu juga Cuman saya lihat ada perkembangan yang terbaru buat aplikasi BCL Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal, paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil Cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda Para pecinta aplikasi penghasil Cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend atau BCL yang mengebohkan dunia perminian Ini apa ya, dari dulu memang awalnya sudah mengebohkan ya Yang peristiwa mau WD, mau apa itu ya Mau KEJ, mau WD di beberapa bulan yang lalu itu mengebohkan memang ya Oke saya tidak membahas yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu Karena ini sudah berjalan, sudah terlalu jauh Saya sekarang akan membahas rekan-rekan yang katanya tidak bisa melakukan KEJ Ini special edition khusus bagi rekan-rekan yang mau atau akan melakukan KEJ ya Bukan yang tidak mau rekan-rekan Karena saya juga tidak merekom untuk KEJ Karena KEJ sendiri berbayar Karena saya sudah bilang sama rekan-rekan Karena ini ada proses berbayarnya Maka saya tidak merekom bagi rekan-rekan yang tidak mau melakukan KEJ Bahkan silahkan hapus akun Gampangnya gitu ya Atau mungkin rekan-rekan masih wait and see silahkan ya Sekarang ini yang mau melakukan KEJ Ini kalau tidak salah kesempatan terakhirnya di bulan-bulan ini ya Makanya ini saya juga sampaikan pada rekan-rekan hari ini juga Sebelum saya berjalan ke Malang Nah ini beberapa hari yang lalu rekan-rekan pada saat tidak bisa melakukan KEJ Di sini sebenarnya sudah ada notice-nya bos Ini Error of KEJ certification was Saya tidak mengerti bahwa saya inggris ini ya Ini langsung saya artikan bahasa Indonesia seperti ini Sertifikasi KEJ saat ini ditanggukan karena masalah server PSB Semua perusahaan sertifikasi KEJ Kami menghubungi PSB dan akan memberitahu Anda lagi Ketika server KEJ berjalan normal setelah membayar biaya sertifikasi KEJ Kami akan mengambil tindakan agar pengguna yang belum melakukan KEJ Dapat menerima sertifikasi KEJ tanpa biaya tambahan Jadi yang sudah melakukan KEJ tapi masih belum berhasil dan sudah membayar Ya jangan khawatir itu kayak kemarin saya suka gitu Waktu itu ada gangguan terus dikembalikan Waktu itu ya mudah-mudahan sekarang sama Ini informasinya pertanggal 29 November Dan ini pertanggal 29 November juga itu ada informasi seperti ini bos Kita lihat Kita klik disini Nah seperti ini ya Ini mantap ini ya Ini makanya saya harus sampaikan kepada rekan-rekan Karena ada kalimat yang rekan-rekan harus tahu Artinya seperti ini Kalau kita versikan bahasa Indonesia nya seperti ini Operasi normal server KEJ Pengguna yang terhormat Terima kasih atas kesabaran Anda Kemarin kami membuat permintaan mendesak ke PSB Sebuah perusahaan sertifikasi KEJ Untuk memperbaiki masalah yang disebabkan oleh kesalahan server Saat ini otentikasi KEJ beroperasi secara normal Oleh karena itu kami akan melanjutkan lebih jauh sebagai berikut Nah ini rekan-rekan harus pahami loh ya yang ini ya Terutama yang belum lolos KEJ Tapi sudah proses KEJ loh ya Yang tidak mau melakukan KEJ jangan lanjutkan bos Karena itu pilihan masing-masing ya Pembaruan paksa dilakukan V1.4.9 Meskipun versi sertifikasi KEJ telah diperbarui Beberapa kali Kebingungan DP terjadi Karena pengguna meminta KEJ dengan versi lama Sehingga pembaruan paksa dilakukan Buka pembaruan di Google Play Store Ini ya Buka pembaruan di toko aplikasi Apple Store ini Terus berikutnya ada Keterangan sebagai berikut Verifikasi ulang KEJ tanpa biaya tambahan Satu pengguna target 913 pengguna Targetnya 913 pengguna bro Pengguna yang gagal menyertifikasi dokumen KEJ Karena kesalahan server KEJ Warna ikon KEJ abu-abu Wah ini kayak saya tempuh hari sebenarnya ini ya Dua Bagaimana cara melakukan sertifikasi ulang Sentuh ikon KEJ yang abu-abu itu di aplikasi ya Disentuh dulu bro Tim Inti BCL mengirimkan ke email Anda Bahwa Anda telah membuat sertifikasi KEJ Dicek emailnya bro Berikutnya verifikasi ulang KEJ secara manual tanpa biaya tambahan Satu pengguna sasaran ikon KEJ warna merah Nah ini berarti yang katanya gagal itu ada kesempatan bro ini bro 235 pengguna Eh mantap Ikon KEJ warna biru 437 pengguna Eh mantap Nomor 2 Bagaimana cara melakukan sertifikasi ulang Jika Anda mendaftar di tautan formulir google di bawah ini Inspektur tim Inti BCL akan melakukan pemeriksaan manual Ya ini ya di klik ya Di aplikasinya itu ada ya Ini adalah kesempatan terakhir Nah ini loh bos yang harus saya sampaikan kepada rekankan semua Pakai rekankan yang mau melakukan KEJ Yang tidak mau ya gak apa-apa Ada statement seperti ini Ini adalah kesempatan terakhir Anda Jadi pastikan untuk mengambil foto wajah Dan dokumen Anda yang akurat Nah ini ya KTP atau SIM Atau paspor ID suara Tanpa silau Tanpa silau jangan sampai Apa yang mantul cahayanya itu bos Dokumen yang telah melewati masa berlakunya Akan ditolak kembali Jadi pakai dokumen yang masih berlaku SIM itu kan masih berlaku ya Rata-rata rekankan ya Kalau memang KTPnya masih KTP lama yang berlaku seumur hidup Mending KEJnya pakai SIM aja Kalau SIM kan masih berlaku ya Rata-rata tidak seumur hidup kan Kalau yang KTP yang mulai tahun 2016 Atau berapa itu kan sudah dianggap Seumur hidup gak usah ganti Walaupun disitu tertulisnya itu kan Masa berlaku sampai kan gitu Di Indonesia masih berlaku Tapi ini kan hukum internasional bos Nah itu tapi semua pilihan pada Anda masing-masing ya Jika Anda mengupload berulang kali Kecepatan pemrosesan akan melambat Jadi harap upload sekali saja Email atau spanduk Di bagian atas aplikasi Tim Inti BCL Jadi sudah jelas ya bos Disini sudah ada Noticenya sudah ada Saran saya bagi yang Mau melakukan proses KEJ Segera lakukan Bagi yang tidak mau melakukan KEJ ya Ya hero kan Apaikan informasi ini ya Informasinya ada disini semua bos Tadi kalau Anda mau ngeklik-ngeklik Ya disini ya Ngeklik linknya itu loh Bentar Disini ya Ngeklik linknya disini Ini loh loh Ada link-linknya disini Atau mungkin Anda bisa ngeklik di Apa ya Di sosmed Sosmednya BCL yang resmi ya Di telegramnya Atau mungkin dimana yang Anda Berteman dengan sosmed resminya BCL Gitu ya rekankan sekelas info ini Bagi rekankan yang masih Nambang BCL Ya tetap semangat Ditunggu aja Karena ini secara teori kan Detik-detik terakhir ya Pembuktian Detik-detik pembuktian Apakah BCL ini benar-benar Wow Atau BCL ini hanya sekedar Angin lalu Ya Ya kita buktikan Yang mau buktikan Yang tidak mau buktikan Ya sudah Ya mungkin Apa ya Berat karena berbayar Ya memang ini akhirnya berbayar Yang awalnya Gratisan Untuk KIC-nya ternyata Untuk KIC loh bos Ternyata berbayar Kayak gitu ya Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat Buat semuanya Mudah-mudahan Rekan-rekan yang sering berkunjung Di Dev Channel Sehat selalu Mohon maaf ya Kalau berapa Minggu ini Saya memang sedikit Slow respon Karena memang Tanggung jawab yang lain bos Karena memang Ada tugas Gitu ya Rekan-rekan mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat Buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah Kata dari saya yang pading Mecotot ini Salam sehat dan Sukses selalu Salam cuan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya